Akan siang, oke? Oke, sampai nanti ya. Di mana tasku? Tempelin pelangnya di sini. Ah, tokoku udah buka. Oh, ada pelanggan. Hai, Ma. Hah? Oh, hai, Chloe. Selamat datang di tokoku. Ada yang lama suka? Mama harus buru-buru, sayang. Itu harganya segitu. Enggak deh. Oke, masih ada yang lain, Ko. Hmm, ada apa lagi? Flamingo? Lucu. Cantik sih, tapi gak dulu. Makasih. Mama lagi nyari tas Mama. Oh, aku tahu. Ini barang baru, loh. Tas Mama? Oke, sini. Bayar dulu. Mama gak punya uang. Maaf. Berarti gak boleh. Bayar! Tapi, oke, Mama tahu. Tunggu ya. Mama perlu ambil sesuatu. Eww, berkilau. Mama ini gimana, deh? Aku cuma terima uang tunai. Mama gak sempat, Chloe. Apa yang harus kulakukan? Tunggu. Mama punya ide. Yah, sepertinya ini akan berhasil. Mama butuh sarung tangan dan kotak ini. Mama akan segera kembali. Mulai dengan memotong kotak jadi beberapa bagian. Aku juga butuh lem tembak. Oleskan lem tipis-tipis pada bagian ini. Segitu cukup. Terus tempelkan ke potongan yang besar. Tekan sedikit. Pastikan semuanya nempel. Terus lanjutkan dengan yang lainnya. Bagian yang di sini ada sedikit celahnya. Selanjutnya, aku butuh secari kertas. Aku akan menggulungnya. Bikin yang bagus dan padat ya. Tinggalkan sedikit di ujungnya. Masukkan ke celah di kardus tadi. Oke, bagus. Aku akan lem sekeliling tepi kotak ini. Untung aku pakai sarung tangan. Tempelkan di bagian atas kotak. Ukurannya sedikit lebih kecil, tapi itu memang disengaja. Sekarang untuk bagian terakhir, aku cuma olesin ke tiga sisinya. Tempelkan dengan sudut miring. Oke, hasilnya lumayan. Sekarang saatnya dekorasi. Aku akan oleskan lem di sekeliling sisinya. Kemudian tutup dengan karton hitam. Jangan sampai ada lipatan ya. Sisakan sedikit buat bagian belakangnya. Terus, tambahkan karton putih. Ini bakal jadi layar dan tombolnya. Pasangkan tombolnya sedikit berjarak. Aku butuh kartu kredit. Yuh, diterima. Tanda terimanya keluar dari atas. Semoga Chloe suka deh. Ayo kita lihat. Kamu nerima kartu sekarang. Wow, keren banget, Ma. Setiap toko butuh mesin kartu. Bisnisku berkembang. Jadi, boleh Mama beli tasnya sekarang? Hah? Oh, boleh dong. Akhirnya, Mama masukkan kartu di sini ya. Oke, aku beresin. Senang berbisnis dengan Anda. Ini dia. Akhirnya, aku bisa pergi. Hah? Apa itu? Kok bisa ada di sana? Ah, yang bener aja. Hei, sekarang Mama harus gimana? Aku punya gantinya, Ma. Siapkan kartu kredit Anda. Brum, brum. Cip, pip, pip. Wah, nyaris saja. Minggir, mau lewat? Nggak ada yang bisa ngelangin aku. Shalalala. Bersih-bersih ceria. Rasanya semangat banget. Emang ada yang lebih baik. Shup, pidup, pidup. Tunggu. Tancap, guys. Brum. Wuhu. Lebih cepat, lebih cepat. Kok bisa jadi berantakan gini? Hah? Vakumnya mati. Apa masalahnya? Heran. Kok nggak berfungsi? Aneh banget. Kenapa ya? Oh, sudah kuduga. Hai, Ma. Ayo jalan. Aduh, Chloe. Mama lagi bebersih. Ini harus dibuang. Ah, Mama selalu ngerusak moodku. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini nggak adil. Tunggu. Tunggu, kenapa ngeliatin gitu? Mama punya ide. Potong beberapa bagian dari kotak pizza. Lalu ambil lem tembak. Mulai dengan bagian ini, oleskan lem di sepanjang ketinya. Nah, cukup. Sekarang tempelkan ke potongan yang besar. Sisi lainnya juga ya. Aku udah bikin tanda di kardus yang panjang. Jadi, ini bisa dibentuk dan dibengkokin. Pakai lem biar tetap di tempatnya. Sisihkan dulu yang ini. Buat lubang, ditutup botol soda. Masukkan dua sedotan ke dalamnya. Aku mau ini jadi pas. Jangan sampai lepas. Jadi, pakai lem biar tetap kuat. Oleskan di sekelilingnya. Buat lubang kecil di bagian atas kardus. Jadi, sedotannya bisa lewat. Dan keluar dari lubang ini. Terus, aku butuh tutup soda lagi. Masukkan batang kayu melalui sedotan. Buat sedotan lebih kecil daripada batang kayu. Tutup soda bisa dipasang di kedua ujungnya. Terus, pakai lem untuk menyatukan semuanya. Mari kita coba. Wow, lihat itu. Taruh ini ke bagian bawah kardus. Tambahkan beberapa sentuhan air. Seperti lampu dan jendela. Selipkan balon di atas tutup soda. Lalu, aku mau tiup balonnya. Waktunya test drive. Awas! Hah? Apa ini? Wow, ini luar biasa. Mama tahu kamu pasti suka. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Aku nggak sabar mau coba. Kayaknya udah siap. Nyalakan mesinnya. Wow, aku suka banget. Dia kencang. Waduh, ya ampun. Dia mau nabrak. Ups, maaf, Ma. Semoga kamu punya asuransi ya. Harusnya dari awal aja nggak sih? Ayo, bersiap. Gas! Wah, seru banget. Gas, Pol, Ma. Menjadi orang tua itu sulit. Kami mengerti. Tapi kami di sini untuk membantu. Kami punya cat-cat luar biasa untuk membuat hidup lebih mudah. Nggak perlu berterima kasih, kok. Itu memang sudah tugas kami. Aku suka warna blush on ini. Oh, ada yang nelpon. Sebaiknya aku angkat. Halo? Oh, hai. Beneran? Sulit dipercaya. Pop, pop, pop. Oh, Mama lagi telponan. Aku juga mau. Hah? Serius? Kamu harusnya datang. Oke, sampai nanti ya. Oh, dadah. Aku ini udah gede. Tapi aku butuh HP beneran. Nggak boleh. Tapi aku nggak tahan. Kejahatan yang sempurna. Oh, anak Mama yang cantik. Ketahuan. Mundur, mundur. Aku belum nyerah. Pelan-pelan. Oh, kamu mau bedakan, Annie. Kitik-kitik. Lucu, Ma. Oke, harus bisa. Oh, kamu mau peluk Mama ya? Manisnya. Mama butuh ini. Iya, aku emang mau peluk. Duh, gagal terus. Mama harus siap-siap. Sulit banget dapetin HP Mama. Bagus. Sebaiknya aku ambil sarung tangan. Aha, pengalih perhatian yang sempurna. Aku harus cepat. Kita harus makan siang bareng. Ini dia. Lembut banget rasanya. Aku sih oke aja. Oops. Annie? Tidak. Kuselamaskan kamu. Wow. Kok Mama bisa? Mama kecewa sama kamu, Annie. Maaf, Ma. Kamu nggak boleh mainin HP Mama. Tunggu. Mungkin nggak harus gitu. Mama punya ide bagus. Mama butuh kotak ini. Waktunya kerja. Mulai dengan selembar kardus kecil. Bikin sedikit gambar di sini. Ini jadi garis luar HP-nya. Rasanya jiwa seniku keluar. Sekarang tambahkan beberapa detail. Ini jadi tombolnya. Sejauh ini bagus. Lalu gambar layarnya. Terus bikin juga di bagian sini. Ini jadi sisi lain HP-nya. Untung tanganku lumayan terampil. Lalu aku mau potong ini. Ini mudah. Tutup dua bagian ini. Aku butuh lem tembak untuk bagian selanjutnya. Oleskan lem di sekeliling tepinya. Nggak butuh banyak kok. Nah, aku punya kardus bergelombang. Tempelkan ini ke lem. Ini jadi sisi samping HP-nya. Bungkus sampai habis. Kayak gini. Potongan kardus lainnya bisa diletakkan di atas. Lakukan ke semua bagian lain. Udah mulai kebentuk nih. Gabungin semuanya. Ambil engsel besi kecil. Nah, kayak gini. Tempelkan ke bagian dalam kardus. Jadi HP-nya bisa dibuka tutup. Kayak HP beneran. Sekarang tinggal diwarnai. Aku pakai tip X. Lalu pinggirannya bisa pakai spidol pink. Balik. Dan lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya. Tapi belum selesai. Tempelkan kucing lucu ini. Buat lubang yang bakal jadi layarnya. Sisipkan gambar ke dalamnya. Nah, kayaknya udah. Gak sabar mau nunjukin ke Annie. Lihat mama punya apa. Eh, kita ulang ya. Halo, kamu mau bicara sama Annie. Wow, luar biasa. Ini buat kamu. Seriusan, ma. Wow, ini keren banget. Ada panggilan penting nih. Semoga dijawab ya. Halo, Annie. Kamu masih gak percaya deh. Ini kocak banget. Ceritakan semuanya. Eh, kupikir Putri Duyung lebih seru. Mama. Waduh, ada apa itu? Mama datang. Chloe, apa yang terjadi? Kasih tau mama. Mainan ini ngebosenin. Oh, eh. Tunggu ya. Hah? Apa ini? Cobain deh. Uh, kayaknya seru. Sini, bebek. Wah, warnanya banyak. Kayaknya aku suka. Itu akan bikin dia sibuk. Dan bebeknya di atas. Itu doang. Ma. Yang bener anjah. Aku cuma mau baca. Apa lagi? Aku udah selesai nyusunnya. Wow, kamu jenius. Mama ambilin yang lain ya. Ini dia. Selamat main. Jangan buru-buru. Uh, ini baru oke. Aku harus mencocokkan gambarnya. Gak susah, kan? Eh, gak sulit sama sekali. Oh, membosankan. Mama. Astaga. Oh, hai Pikachu. Apa kabar? Apa? Lihat. Udah selesai. Pasti ada sesuatu yang bisa dimainin. Mari kita lihat. Ayo, pikirkan. Gak, gak ada. Harus apa ya? Hmm. Tunggu. Kayaknya. Iya, aku tahu kayaknya. Ini dia jawabannya. Tunggu di sana ya, sayang. Aku butuh selembar kardus dan gunting. Potong sudut-sudutnya. Aku mau bikin ini melengkung. Nah, sempurna. Sekarang saatnya berkreasi. Aku butuh spidol untuk bagian berikutnya. Gambar kotak kecil di kardus. Terus bagi jadi beberapa bagian. Aku bikin pola kisi-kisi. Nomori setiap kotak. Sekarang potong kotaknya. Sisihkan dulu yang itu. Aku punya selembar kertas pink. Pakai ini untuk mewarnai kotak. Cerah banget. Kita balikan. Oleskan lem di bagian belakangnya. Oles yang banyak ya. Ini jadi bingkainnya. Terus aku butuh selembar kertas putih kosong. Aku mau gambar hati di sini. Terus bikin gambar Pikachu. Jangan sampai salah ya. Harus bikin Chloe tetap tertarik. Duh, sulit juga ya jadi mama. Warnai semuanya dengan cepat. Jangan lupakan si Pikachu. Seandainya pipiku merah kayak gitu. Wah, keren juga hasilnya. Nah, kembali ke kisi-kisi tadi. Kita balikan ya. Oleskan lem di atasnya. Terus tempelkan gambar tadi di sini. Jangan sampai ada lipatan. Nah, ini bisa aku potong-potong. Saatnya dimasukkan ke dalam bingkai. Atur potongan-potongannya seperti ini. Ini jadi puzzle seru. Oke, kayaknya udah siap. Chloe pasti suka. Oh, hampir lupa. Aku harus pindahkan kotak-kotaknya. Chloe, mama bikin ini buat kamu. Kamu lihat ini, Pikachu. Ini keren banget. Iya, sepertinya berhasil. Doakan aku. Sepertinya rumit. Geser kotak ini ke sini. Terus pindahkan yang ini. Aku harus konsentrasi. Dan aku perlu bersantai. Tunggu. Aku cek dulu. Ah, udah pas. Ini yang terakhir. Ma! Seriusan? Apa? Lihat. Pikachu. Ah, udah selesai ya. Mama bangga sama kamu. Aku mau lagi. Ini seru. Cepetan, Ma. Oke, aku punya rumah boneka. Seperti yang kalian lihat di dalamnya, gak ada sofa. Jadi, yuk bikin. Bikin sofa ya? Gimana caranya coba? Tunggu bentar. Aku punya ide. Oke, ini sofanya. Ukur dulu ya. Dia kemana? Sasar aneh. Aku mau bikin origami sofa aja. Lipat jadi dua, sudut ke sudut. Lalu buka dan lipat kayak tadi di sudut lainnya. Terus, lipat sudutnya di garis tengah. Abis itu, buka lipatannya dan lipat lagi. Sekarang, balikin lagi ke tengah. Pastiin lipatannya ditekan. Abis itu, ulangi langkah yang sama di sisi lain. Sejauh ini masih aman. Sekarang, sisi lainnya jadi. Abis itu, lanjut ke langkah selanjutnya. Lipat lagi di tengah. Di kedua sisinya ya. Makin susah dilipatnya. Oke, sekarang lipatannya bisa dibuka dikit. Tapi, langsung lipat sudut-sudut lainnya ke tengah. Abis itu, lipat dan lipat lagi ke garis tengah yang baru. Sekarang, lipat ke atas lagi. Jangan lupa dibalik dan lipat di sisi lain. Mulai kelihatan bentuknya, kan? Oke, buka lipatannya. Terus lipat deh. Hasilnya harus persegi panjang. Abis itu, lipat ujungnya ke dalam biar jadi bentuk kotak. Jangan lupa sisi satunya. Sip, dan aku udah selesai bikin dua. Satuin kedua kotak ini. Sip, bagian ini beres. Lanjut ke selembar kertas kecil berikutnya. Lipat jadi dua tanpa ditekan. Abis itu, masukin ke ujung sini. Satunya juga buat bikin sandaran tangan. Kayaknya perlu bantal juga deh. Tara! Imutnya. Ini dia sofaku, Pak Penyihir. Hebat! Pastiin semuanya keukur. Hah, oke. Sekarang tinggal ngitung. Kenapa dia belum balik ya? Oh, dia ketiduran. Aku sih puas sama hasilku. Sofa kecil buatanku, kutaruh di rumah boneka ya. Tantangan selanjutnya. Silahkan buat ini. Oke, kayaknya bisa. Ambil kertas lembar. Hmm, kira-kira pemandangan di perahu itu gimana ya? Ya ampun, andai aku ada di perahu beneran. Mengarungi ombak biru, matahari dan angin membelai rambutku. Hah, indah dan nyaman. Aku mau liburan naik perahu. Hmm, kayaknya dia gak halu lagi. Waktu dia bisa habis. Aku harus nyadarin dia. Hah? Apa? Kita disuruh bikin perahu origami. Oh iya. Oke, aku mulai bikin deh. Mulai dengan melipatnya menjadi dua di tepi yang panjang. Oke sip, awal yang bagus. Abis itu, putar dan lipat di ujung satunya. Pastiin semuanya ditekan. Oke, buka lagi dan lipat di pinggir. Agak mirip sama bikin pesawat kertas. Tapi jangan sampai jadi pesawat. Kita mau bikin perahu. Lipat bagian yang ini. Bentuknya udah mirip perahu kan? Kalau bukan perahu, mungkin topi kapten. Oke, langkah selanjutnya agak sulit. Harus kubuka kertasnya, lalu lipat lagi. Abis itu, selipkan bagian ini. Biar jadi datar. Kembali ke melipat sudut. Lihat, aku bikin segitiga keren. Tapi, masih belum jadi perahu. Jangan lupa dibalik. Sekarang, tinggal langkah terakhir. Wow, lihat. Abis ditarik, sekarang jadi perahu. Cakep banget. Aku suka. Sekarang, kami punya dua kapal kecil. Kita emang keren. Bagus sekali. Kalian lulus dari tantangan ini. Eh, tunggu bentar. Ikut deh. Mau nyoba perahunya, ah. Hei, kalian mau kemana? Tip, bak mandinya penuh. Kamu siap berlayar? Ah, lihat. Mengabang, imutnya. Ah, mulai basah kuyuk. Ya, namanya juga kertas. Kukuku harus dirapihin. Oh, kalian siap? Oke, ini dia tantangan selanjutnya. Kuku, paham. Saatnya ngeluarin kit manikurku. Bentar, mulai dari mana ya? Yang biru aja, ah. Biar serasi sama warna baju. Nah, waktunya nempel-nempel. Yap, lihatlah ini. Tantangan beres. Apa? Ah, bukan itu yang aku maksud. Wow, kukumu aneh. Aku pakai origami lagi, ah. Ambil sudut ini dan lipat ke tepi lainnya. Lalu sudut lain jadi segitiga di bagian atas. Sekarang, giliran sudut ini bikin segitiga juga. Abis itu, sudut terakhirnya. Oke, tinggal lipat ini ke atas. Abis itu, lipat menyamping. Jadi segitiga deh. Sip. Oke, buka lagi dan lipat kayak gini. Putar ke bawah juga ya. Abis itu, selesain semuanya. Banyak banget lipat-lipatnya ya. Tapi lipatannya harus kuat, walau kertasnya makin tebal. Ini dia yang sulit. Aku harus ngebuka ini dan lipat ke sudut. Tapi beres. Lihat, aku bisa nyelipin jari aku di sini. Taraaa. Lihat kukuku. Serem. Eh, bagus. Kenapa kukuku kurang bagus? Wow. Haha, wajahmu gocak banget. Astaga, kamu jahat banget. Menurutmu, tantangan selanjutnya apa? Burung inilah tantangan kalian selanjutnya. Hmm, gimana cara bikinnya ya? Iya, aku bingung harus mulai dari mana. Oh, aku dapat solusinya. Ini iar batku. Masukin ke telinga deh. Pasti lancar. Waktunya, muter daftar lagu ini. Yeah, seru banget. Ini lagu favoritku. Waktunya ngelipat. Mulai dari lipatan sudut ke sudut. Abis itu, sudut satunya juga. Lalu, lipat tepi ke tepinya. Tekan kertasmu, lalu buka lagi. Abis itu, lakukan hal yang sama dengan ujung lainnya juga. Oke, tinggal dibuka lagi dan sesuatu yang agak rumit. Aku harus pakai lipatan yang ada buat bikin segitiga ini. Sekarang, aku mau lipat tepi kecil ini ke bagian tengah yang baru. Sip. Abis itu, ujung satunya. Lalu sudut kecil di atas ini harus turun. Tapi naikin lagi. Balik kertasmu dan lakukan lipatan tepi yang sama. Oke, balik ke depan dan buka sedikit. Ada lipatan rumit lagi. Tapi bentuknya sekarang kayak berlian. Oke, mari bikin lipatan kecil lagi. Jangan besar-besar. Jangan lupa ditekan. Selanjutnya, balik dan ulangi pastinya. Aku suka sama langkah selanjutnya. Seru banget. Kaki kecil ini sekarang di atas. Terus, ujung ini ke bawah. Mulai dibentuk. Ambil gunting. Potong sampai hampir di tengah. Sekarang, bagian sayapnya. Dan sayap satunya. Abis itu, lipat kertas berlebih gini kayak gini. Satu, dua, tiga lipatan. Yes, lihat. Aku bikin bangau origami kecil. Imutnya. Lihat, dia bisa joget. Ah, oke. Oh, dia mulai ngehalu lagi. Hai, kamu ngapain? Oh, aku lagi denger lagu. Nih, denger. Oh, wow. Pantes aja. Daftar lagu me seru. Aku ngelipat juga, ah. Wow, menarilah bangau kecil. Yes, bangau ku juga beres dan siap joget. Lihat mereka, tariannya lucu. Kalian ngapain? Dari mana musik ini berasal? Wow, jadi pengen ikut joget? Aku bosan. Oh, si penyihir sudah balik. Mari lihat selanjutnya apa. Tantangan berikutnya adalah bunga. Silahkan mulai. Oke, kayaknya aku tahu solusinya. Hai, iya tolongin aku ya. Makasih. Silahkan, tanda tangannya di sini. Sip, dan ini mawarmu. Semoga harimu menyenangkan. Pak penyihir, mawarku udah ada. Hah? Bukan itu yang kumaksud. Yang bener aja. Oke, oke. Aku coba sesuatu deh. Oke, sedikit di sini. Dan sedikit lagi di sana. Abis itu gunting. Oke, kayaknya udah cukup dan karyaku jadi. Taraaa. Apa itu? Hah? Kayaknya kamu gagal lagi. Giliranku nyoba sesuatu dengan guntingku. Tapi pertama-tama, lipat kertas dulu. Oke, lanjut bikin garis pakai pensil dan penggaris. Sip, sekarang tinggal digunting. Tinggal potong banyak garis sampai ke garis yang kubuat. Dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Waktunya dibuka. Wow, keren banget. Sekarang tambahin lem ke bagian ini. Abis itu, lipat dan rekatkan. Sekarang, aku cuma perlu sedotan hijau dan lem lagi. Oles lem ini ke sekitar ujung sedotan. Sip, tempel sedotannya ke kertas. Lalu gulung terus sampai mentok. Puter terus, puter terus. Abis itu, tempel lagi pakai kertas lain. Hasilnya bakalan cakep. Yes, bungaku jadi. Oh, usahamu bagus. Hebat. Hah? Oh, kayaknya benar. Itu keren banget. Oh, dia jadi sodik. Hei, lihat. Aku bikinin satu juga untukmu. Oh, warna ungu. Makasih banyak. Kamu teman yang baik. Oh, persahabatan mereka akhirnya kembali. Oke, nak. Ini semua perlengkapan sekolahku. Semoga hari mu seluruh di sekolah. Selamat belajar. Aku mau. Aku. Oh, tasku sobek. Semua barangku jatuh deh. Astaga, sayang. Oke, jangan khawatir. Biar mama perbaiki. Sebentar. Pasti ada sesuatu di sekitar sini yang bisa mama pakai. Waktunya mulai bekerja untuk membuat solusi ini. Tara. Tansel baru khusus untukmu. Wow, bagus banget. Oke, aku berangkat dulu. Sampai ketemu pas aku pulang. Oke, Nona. Tas mana yang mau kamu pakai hari ini? Bukan yang itu. Itu terlalu ngebosenin dan ketinggalan zaman. Mau pakai yang ungu kecil? Atau yang dari emas? Yap, itu yang pengen aku pakai hari ini. Pilihan yang bagus, Nona Emma. Silahkan. Aku yakin harimu bakal seru. Akhirnya ini berakhir. Hai, guys. Ini Luna. Kali ini waktunya story time. Jadi, ini tuh sekolahku. Ada orang ganteng. Orang gantengnya aku. Wow, biar ku tunjukin rutinitasku sehari-hari. Ini kesempatanku. Aku harus tampil sebaik mungkin. Tidak ada yang bisa merusak momen ini. Luna, maaf. Tasku. Kau teriak sih? Biar ku benerin. Bentar ya. Tempel di sini. Potong dikit. Nih, aku bikinin tas baru. Semoga suka ya. Wow, aku suka banget. Guys, lihat deh. Ini tas paling cute yang pernah ada. Kenalin, ini Brian. Sebaiknya aku segera ke kelas. Sampai jumpa lagi, Brian. Hah? Tidak, tunggu. Luna! Luna! Waktunya kerja nih. Wah, mau gimana lagi? Mesinnya rusak ya? Hah? Suara apa itu? Seru banget. Hah? Hah? Selamat datang di toko mainanku. Lihat-lihat aja dulu. Eh, bukannya ini ruang bermain. Wow, lihat. Ada begitu banyak mainan. Semua mimpiku jadi kenyataan. Mulai dari mana nih? Belanja dulu, ah. Aku mau yang ini dan ini. Kayaknya udah semua. Biar kuhitung totalnya. Seleramu mahal juga. Aduh, bahaya nih. Semuanya jadi 1 juta dolar. Ini tuh udah murah lho. Nolnya banyak amat. Hmm, mungkin harganya harus diturunin. Yaudah lah. Bagaimana kalau segini? Oke ya. Oh, boleh-boleh. Kalau segitu sih aku sanggup bayar. Bayar pakai kartu ya. Apa? Nggak boleh. Kami hanya menerima uang kunai. Lihat tulisannya. Nggak masalah. Aku punya ATM kok. Jangan lihat pinku. Ini rahasia. Tunggu bentar. Nggak akan lama kok. Aku juga butuh koin. Ah, kayaknya cukup. Mainan-mainannya akan jadi milikku. Ini dia. Wow, keren abis. Dimana cara bikinnya? Sini, aku kasih tau. Cuma perlu kardus aja. Pertama buat sketsanya. Lalu potong deh. Selanjutnya ambil sepotong kardus kecil. Potong lagi. Kayak gini. Oleskan lamp ke ujungnya. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Gulung berbentuk tabung. Masukkan kertas. Masukkan ke sini deh. Koin masuk ke dalam tabung. Ketika kartunya dimasukin, uangnya bakal keluar. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian tinggal dihias deh. Keren kan? Uangku jadi aman deh. Aku mau nyoba dong. Kamu boleh deh kerja di sini. Hah? Tapi ini buat aku ya. Dadah. Apa? Hei. Buruan tebak. Pink atau hijau? Ini dia. Saatnya cari tau. Ah, pink. Keren. Lihat warna spektakuler itu. Aku keren. Uh, apa-apaan? Aku mau. Tidur. Aku tadi seneng. Tapi jadi kesel. Kok kamu jahat sih? Kamu barusan mukul aku pake boneka gurita. Eh, cukup. Aku gak tahan lagi. Oh ya? Terus kamu mau ngapain? Saatnya perang. Ayo, kita mulai. Aku butuh senjata. Ciat. Kamu pikir stik renang bisa ngelahin aku? Mustahil. Nah, kamu salah. Ini senjataku sendiri. Ini bagus. Rasain tuh. Dan itu. Hah, kutangkis. Dan kutipu. Wah, kok dia mahir pake stik renang itu? Hei, kalo ini gimana? Perang bantal? Gimana menurutmu? Bantal semangkaku bisa bikin kamu tumbang. Oh ya? Mulai. Uh, au. Aku kehabisan nafas. Aku kehabisan nafas. Ini sulit. Tidak. Apa? Aku kalah. Iya. Udah aku bilang. Dan urusanku sama kamu belum selesai. Eh, kamu ngapain? Maksudmu dengan slime ini yang ku pegang ini. Hah, rasain tuh. Bom slime. Sial. Meleset. Oh. Ehm. Ups. Kamu lemparin slime ke aku? Lihat temboknya tuh. Astaga. Apa bisa dilepas? Mungkin. Oh. Mungkin juga enggak. Yang bener aja. Dindingnya langsung ngelupas. Gak tau deh apa selotip bisa bantu. Atau lem? Yah, kelihatan jelek tuh. Iya betul. Jelek dan mencolok banget. Eh, stick renang itu. Lihat pelangi stick renang indah ini. Saatnya ngasih lampu LED. Selipin aja ke dalam stick. Kami belas stick renang biar ukurannya pas. Nah, saatnya ngembalikan bentuk pelangi. Terus kami butuh awan biar lebih cantik. Wah, lembutnya. Astaga, lihat. Oh, lihat kalian berdua akrab. Mama senang melihatnya. Ya ampun, lihat pelangi indah di dinding itu. Anak mama pintar banget. Buku ini bagus banget. Aku mau pindah halaman. Kita keren banget loh. Oke, masuk ke truk boneka. Oh, lucunya kalau dia lagi main sama bonekanya. Tintin, kami mau lewat. Ayo bayi sayang dan kelinci. Brum. Oh, aduh. Awww. Astaga, ada apa? Kenapa kau nangis? Ayo, bilang mama ada apa. Ya ampun. Udah mendingan belum? Kesihan lututmu sakit. Pasti ada jalan keluarnya. Tunggu. Mama tahu cara bantu kamu, sayang. Diam di sini ya. Mama ada rencana. Ya, halo. Bisa dikirim hari ini? Bisa. Halo. Anda yang pesan karpet. Kupasang di sini ya. Yeay, ini seru. Brum. Ayo, truk. Wah, lihat dia pake lututnya lagi. Lucunya. Hah? Bu? Bu? Wah, Anda gagal fokus. Bayar dulu karpetnya dong. Oh, oke. Tentu. Pembayaran. Ini dia. Harusnya cukup, kan? Eh, Anda serius? Ini harganya 1,4 juta rupiah. Oh, gitu. Hehehe. Bisa kasih diskon? Sial, aku gagal. Anakku sedih banget. Tunggu. Kurasa ada solusinya. Oke, kesini stik renang. Kita ada kerjaan nih. Pakai pisau buat membelah stik renang jadi dua kayak gini. Belah jadi dua selurus mungkin. Ini dia. Terus pisahkan kedua belahan ini. Dan aku akan iris di ujung sini. Di kedua belahan stik renang. Bagus. Dan juga iris lagi di bawah sini. Potong dengan ukuran yang sama dari seluruh stik. Kelihatannya bagus banget. Sekarang diatur supaya sejajar. Atur hingga tonjolannya berselang-seling. Dan beres. Sayang, Mama bikin sesuatu untukmu. Mama kira kamu bakal suka? Hah? Mama bikin sesuatu untukku? Wah, aku suka. Ayo beruang dan kelinci kita main. Mama emang paling oke. Saatnya bernyanyi beruang. Papa Honan gak usah bernyanyi. Eh, udah saatnya bangun ya. Astaga, aku kesiangan. Aku bakal terlambat. Minggir-minggir. Gak usah mikir. Ambil aja sesuatu dan pake. Ya, berhasil. Singkirin jubah dan kemeja rias. Oke, oke. Make up. Rambut. Diurai aja. Sip. Terus bedaknya. Bagus. Cukup. Tinggal pake perhiasanku. Aku bukan cuma siap, tapi juga keren. Eh, belum pake sepatu. Mana bisa. Kok lecinya berantakan gini? Ah, ini kaos kaki orangnya. Kayaknya pas nih. Oke, itu cocok banget. Tinggal nyari yang satunya. Enggak, bukan itu. Itu merah. Biru. Kuning. Biru lagi. Eh, gimana sih? Aku mau kaos kaki orangnya. Harusnya ada di sini. Kenapa kaos kakiku sebanyak ini? Tanpa pasangan lagi. Apa-apaan? Ini kaos kaki terakhir. Oke, kayaknya pake yang ini aja lah. Apa ini cocok? Dia selalu telat dan bikin aku nungguin. Kok lama amat sih? Aku ada masalah. Kaos kaki. Masalah kaos kaki apaan? Oh, gitu. Oke, biar ku bantu. Masuk lagi. Oke, kita butuh sepotong kain flanel. Dan tentu lem tembak serba guna. Bikin garis-garis di tepi dan juga di tengah. Kurasa tiga garis lem cukup. Terus tambah flanel kuning di atasnya dan lem lagi. Dua garis cukup. Terus flanel hijau lagi. Terus tambahin lapisan flanel. Bikin warna selang-seling. Nah, ini bisa aku tarik dan taraah. Lihat kan? Gitu aja. Kaos kakimu rapi sekarang. Gak usah khawatir hilang. Yes! Kamu emang jago? Aku pake ini dulu ya. Makasih. Kamu emang sobatku. Yuk, pergi. Nah, pastiin kamu selalu telpon mama. Dan yang terpenting, tanaman ini harus teratur disiram. Nah, bawa ini dan alat siramnya dan jaga tanamannya tetap hidup. Oke, mama pasti kangen. Mama sayang kamu. Dah! Astaga, aku bencing rawat tanaman. Oke deh, ikut aku tanaman. Ayo. Entah kenapa mama suka banget tanaman. Nah, akhirnya bisa main gitar sekeras mungkin. Hah, hariku bakal seru sementara mama pergi. Wuh, mulai. Saatnya ngerok. Waktunya main game. Aku pengen banget tidur nih. Wah, olahraga pagi paling jos. Bikin aku siap menghadapi hari. Bagus, dan saatnya ke sekolah. Harus buruan bikin PR biar aku jadi tenang. Singkirin dinosaurus itu. Ah, aku bakal terlambat. Lari! Jujur, aku agak bosen main game. Ah, cukup. Aku jenuh. Hmm, kayak ada yang lupa. Eh, ini tanggal berapa ya? Mama pulang hari ini? Aduh, emang ada yang lupa. Ngeri banget. Aku harus gimana nih? Yah, coba aku siram dan lihat apa jadinya. Ah, gak ada airnya. Aku payah. Apa aku siram pakai soda aja ya? Bisa gak? Eh, lebih baik jangan. Mungkin gak bakal membaik. Ah, hei. Mungkin ini berhasil disemprot. Ayolah tanaman buruan minum. Bisa? Ah, percuma deh. Hei, tunggu. Apa aku bisa bikin sesuatu dengan itu? Oke, aku mau balikin potnya. Terus isi ini dengan cat putih dan oranye. Lalu biru dan pink diakhiri sama cat kuning. Terus tuang catnya di atas pot. Tapi hati-hati. Wah, lihat. Ini dia cat pink lagi. Dan biru serta hijau juga. Ini dia. Semua cat habis dan pot udah kering. Terus giliran stik renangnya. Aku butuh pisau buat motong. Nah, stik renang udah kuiris seperlunya dan buang sisanya. Mulai berbentuk. Sekarang mirip tanaman. Oke, udah terbentuk. Terus dicat. Cat hijau ini pas biar kelihatan hidup. Hehehe, pinter kan aku? Wah, bagus. Kasih titik-titik kuning, ah. Terus biar kayak asli dikasih duri-durinya. Langsung nancep di cat dan kelihatan keren. Sip, sekarang tinggal aku taruh di pot pake tonggak. Mah, senangnya mama pulang liburan. Seru ya? Iya dong, mama kangen kamu. Apa kabar? Bagus, tanemannya aku siram kayak kata mama. Wah, kayaknya kerjaanmu bagus. Tapi mama kok gak ingat ninggalin kaktus buat kamu rawat? Tapi bagus kok. Yah, mama tau kan? Aku andal merawat tanaman. Ya, mama senang. Sebab mama ada hadiah untuk kamu. Wah, tanaman khusus buat aku. Makasih. Ayo, pestasis. Selfie. Hei, buka. Eh, denger itu gak? Siapa ya? Hai. Ada apa di sini? Kalian gak sopan dan musiknya berisik? Eh, aku sedang mau tidur. Apa? Ada yang pesen nenek-nenek. Nenek? Kurang ajar ya? Nih, aku kasih lihat. Emang nenek bisa begini? Emosi tersalurkan. Kan, rasanya lega. Uuuh. Oke, kayaknya emang berlebihan. Mestinya aku kecilin suaranya. Lihat gak tadi? Jadi sekarang kita harus gimana? Lihat. Gak bisa pake ini. Nenek tadi marah banget. Ada yang bisa beatbox gak? Pestanya bubar. Ayo, pergi guys. Tapi, tapi. Oh, ini nyebelin banget. Setidaknya masih punya camilan dan minuman. Dan semua buat aku. Hmm, aku ada ide. Aku butuh tabung karton panjang. Ini ukuran yang pas. Lalu pakai ponselku. Tarik garis di bagian bawahnya. Cuma itu aja. Lalu dilubangi. Dan perlu dilapisi cat. Aku suka warna ungunya. Cat seluruh tabung. Setelah kering, ambil dua gelas kertas. Buat lubang di dindingnya. Lalu pasang di kedua ujung tabung. Seperti ini. Siap deh. Ini speaker buatanku sendiri. Yuk kita coba. Taruh ponsel di slotnya. Dan mainkan musiknya. Ayo joget. Ini baru seru. Pesta yang hebat, Grace. Rasanya semua sudah siap. Oh, hei Mindy. Akhirnya kamu tiba juga. Kamu beneran tinggal di sini. Oke deh. Hai. Duduk. Yang nyaman ya. Semoga kamu suka keripik. Aku suka banget. Baiklah. Trims ya. Aku emang lapar. Hmm. Kok gak bisa? Aku baru aja manikur. Hmm. Aku gak bisa ambil. Ayo. Aku mau keripik. Ini nyebelin banget. Oke. Semoga bisa. Duh. Kukuku. Kukuku yang indah. Ini semua gara-gara kamu. Wah. Tunggu dulu. Tenang aja. Aku rasa bisa diakalin. Aku cuma butuh tatakan gelas ini. Yah. Potongan kardus sih. Lihat ini. Aku letakkan di atas meja. Perlu lem tembak untuk ini. Oleskan lem di sepanjang tepi kardus. Cuma perlu di satu sisi aja. Lalu tempelkan ke kardus lainnya. Tekan agar aman dan kuat. Di kardus lainnya lubangi berbentuk lingkaran. Lakukan yang sama dengan ini. Aku tempelkan ke sini. Selanjutnya tempelkan kardus bundar pada kotak. Aku taruh di tengah. Lakukan yang sama di sisi satunya. Sekarang bungkus kardus di sekeliling lingkaran. Gunakan strip kardus ini untuk menahan. Tampaknya aman. Aku melubangi kedua ujungnya. Dan masukkan tusuk sate ke dalam lubang. Sempurna. Masukkan ke dalam kotak. Buat lubang di salah satu sisi kotak untuk menahannya. Aku pastikan bisa berputar. Sekarang aku bisa selesaikan kotaknya. Aku taruh kardus bundar di atasnya. Buat dua kotak lagi tapi aku belum selesai. Aku akan potong kardus dan mengoleskan lem. Ini akan menjadi dasarnya. Tahan sampai dia menempel. Lakukan hal yang sama di sisi lainnya. Kemudian sisipkan selembar kardus panjang di bagian bawah. Sekarang bisa dipasang kotak-kotaknya. Atur berbaris di bagian atas. Tampak bagus. Kita punya dispenser keripik. Wah, kayaknya seru. Hmm, aku pilih yang ini. Tetap nggak bisa. Masa sih? Sini aku tunjukin. Putar tombolnya dan keripik jatuh ke gelas. Wow, keren banget. Nggak ada kuku yang patah. Hmm, kesukaanku. Kerja kerasku bikin lapar. Rasanya aku pantas dapat hadiah. Hmm, enak banget. Iya, lumayan lah. Nggak lah, ini nikmat. Gambarnya tampak bagus. Ngapain lagi ya? Main dengan mainanku deh. Rawr! Rawr! Rasain! Aku suka dinosaurus soalnya keren banget. Dinosaurus hewan piaraan terbaik. Gitu deh. Sampai mana tadi? Oh, iya. Ah, lihat Grace. Dia punya imajinasi yang aktif. Andai ada yang bisa kulakukan untuknya. Hmm, coba mikir dulu. Oh, dia pasti suka. Tapi harganya terlalu mahal. Nggak mampu belinya. Jadi harus gimana ya? Tunggu dulu. Mungkin aku bikin yang lain sebagai gantinya. Yang kuperlukan hanya kardus. Untungnya kami punya banyak kardus. Aku mulai dengan kotak besar ini. Aku ambil gunting. Buat potongan diagonal pada tutupnya. Seperti ini ke arah sudut. Lalu lakukan juga di sisi lainnya. Dan saatnya untuk pakai lem tembak andalan. Oleskan lem di sepanjang tepinya. Hati-hati, jangan sampai berantakan. Sekarang satukan kedua tutup ini. Aku buat lubang di sini. Aku potong kotak kedua agar seperti kepala dinosaurus. Ini diletakkan di atasnya. Dan aku cat deh. Hijau warna yang cocok untuk dinosaurus. Cat semprot beneran bikin cepat segalanya. Masih banyak yang harus dilakukan. Oleskan lem di sepanjang kepala. Tempelkan selembar kardus runcing di sini. Tampak bagus. Lakukan yang sama di belakang kotak. Beri lem dari atas sampai ke bawah. Di sinilah ekornya menempel. Sekarang sentuhan akhir. Cobalah sayang. OMG! Aku dinosaurus! Wah, lari! Aku akan menangkapmu. Serem banget. Aku butuh waktu seharian di spa. Tapi apa aku bisa? Dan lihat perhiasan ini. Jadi ingat waktu dulu punya berlian dan gelang emas. Semuanya udah berubah. Menurutku gelangnya masih cantik, mah. Mama selalu tampak glamor. Ah, kamu manis banget, sayang. Mama pergi dulu. Dada, Grace. Semoga hari Mama menyenangkan. Ini kesempatanku. Akhirnya aku bisa bongkar kotak perhiasan Mama. Wah, lihat ini. Aku bakal kayak model. Mama punya apa lagi ya? Lihat anting-anting ini. Dan cincin ini. Wow! Sampai juga akhirnya. Rasanya seperti udah dewasa. Mama pulang. Oh, gak awet ini. Hai, Grace. Mama pulang. Gak sabar ingin santai. Aku harus gimana? Berantakan banget. Aku pasti dapat masalah. Cepetan! Ah, gak berhasil. Perlambat waktu aja deh. Sempurna. Wow! Hei, ini seru juga. Gak nyangka akan berhasil. Eh, Mama. Yuhu! Yuh, dia gak sadar aku ada di sini. Tunggu sebentar. Aku bisa pakai kardus ini. Itu yang kubutuhkan. Aku letakkan tangan di atasnya, lalu gambar tangannya. Aku mau gambar bentuk tangan. Ini bakal seru banget. Mama pasti sangat terkesan. Baiklah, bagian pertama selesai. Sekarang aku akan memotongnya, lalu beri lem. Oleskan pada bagian telapak tangan. Pastikan lemnya cukup penuh semua. Kelihatannya bagus. Kemudian, tempelkan bentuk tangan lain di atasnya. Lalu saatnya mengecat. Warna orannya sangat cerah. Aku suka banget. Biarkan mengering, aku buat alasnya dari selembar kardus bundar. Dan ini produk jadinya. Taruh di sana. Oh, aku lupa, Ibu. Aku gak bisa buang waktu seharian. Banyak yang harus kulakukan. Aku harus segera. Maaf, aku mau lewat. Duh, aku hampir lupa. Kesibukan ini bikin aku lapar. Aku perlu camilan. Dan aku tahu persis yang mau kumakan. Aku yakin Mama gak keberatan. Minta dong. Mama kan lagi diet. Yuh, aku capek banget. Yuk, kembali ke normal. Hei, Mama. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalung Mama begini? Gegara kamu ya? Jangan panik. Semuanya terkendali. Eh, apa itu? Itu untuk perhiasan Mama. Ide yang bagus. Aku akan taruh cincinku di sini. Bagus. Ini menjaga semua tetap rapi dan teratur. Mama gak percaya kamu yang buat ini? Kamu emang berbakat. Iya, aku tahu. Maksudku, ini berguna banget, ya kan? Kamu pantas dapat hadiah. Hah? Kok kenapa begini? Aneh sekali. Makasih, Ma. Hmm, aku suka coklat. Ini lezat banget. Beneran. Terima kasih, sayang. Peluk Mama. Eh, apa tuh? Ini udah malam. Kenapa terang banget? Oh, kamu kebangun ya? Nyebelin banget. Oke, tidur lagi. Eh, sebel. Aku harus beresin ini. Hah, kamu lagi ngapain? Ini tengah malam. Halo, aku butuh bantuan kamu. Kamu manggil aku. Aku butuh gorden. Oke. Ini beberapa sampel cantiknya. Hmm, aku suka yang itu. Oke, kita ukur dulu ya. Waktunya bekerja. Ini gak akan lama. Bagus. Aku capek banget. Hei, hati-hati. Selesai. Gimana? Hebat. Kamu jago banget. Segini aja. Lucu banget. Terserah. Ini. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Nyeh-nyeh. Sekarang aku bisa tidur. Kita lihat aja. Wow, gordennya bagus. Oh, halo. Korban baru. Oh, yang bener aja. Aku mau tidur nih. Oh, lihat gorden itu. Itu ide bagus. Tapi aku gak punya barang semewah itu. Dimana dong? Hmm, aku bisa pakai selimut ini. Hamparkan selimutnya di permukaan rata. Lalu lipat satu pinggirannya. Terus lipat di atas lipatan tadi. Dan buat lapisan. Oke, cubit di bagian tengah. Aku harus melubangi kainnya. Oh, gemush banget. Sekarang aku harus mengikatnya. Aku akan masukin talinya ke lubang. Dan ambil di sisi lain. Lalu buka kainnya. Udah selesai. Ayo gantung. Ini seharusnya menghalangi cahaya. Tunggu. Hei, gak adil. Oh, selamat pagi. Aku gak bisa naruh buku ini. Bukunya seru banget. Wow, bagus banget. Eh, aku bosen. Pasti ada yang bisa aku kerjain. Lihat itu. Wow. Halo, aku mau pesan. Pelayanannya bagus. Ini dia. Pas banget, aku butuh ini. Ini sempurna. Hah, apa tuh? Lupain aja deh. Aku gak sabar pakai ini. Sekarang aku punya klub malam pribadi. Keren kan? Wah, keren banget. Wah, lihat itu. Boleh aku ikut pesta? Eh, enggak. Wuhu. Jahat banget sih. Tunggu. Gak nyala. Ah. Oh, aku tahu. Hei, serahin sama aku. Hasilnya pasti keren. Lepasin bagian atas karton susu. Lalu, gunting bentuk bintang dan lapisi bagian dalamnya pakai kertas. Cat sedikit dan aku siap berpesta. Aku cuma perlu nunjukin tarian terbaik aku. Gimana? Aku bahkan punya lampu. Aku taruh kartonnya di luar bola lampu dan kita bisa berpesta. Wah, ayo. Keren. Aku suka ini. Cantik banget. Wah, emang bagus sih. Ashley, kamu lagi apa? Shh, aku lagi konsentrasi. Ini susah banget. Hah, bagus. Ayo. Astaga, aku kalah. Ada apa? Oh, iya. Tapi kayaknya seru. Andai aku bisa main. Ashley, aku boleh main gak? Kamu? Serius? Gak. Oh, udah aku duga. Ya udah. Wah. Au, sakit. Jangan berisik. Oh, Jennifer nelpon. Hei. Sekarang kesempatanku. Aku sudah latihan buat ini. Pelan-pelan. Dapat. Aku harus cepat. Jiplak kontrolernya. Kelihatannya bagus. Aku udah gak butuh ini. Kejahatan sempurna. Oke, balik main game. Dia gak curiga. Sekarang aku harus selesain ini. Aku akan mulai dengan mengguntingnya. Potong empat kardusnya biar gampang. Aku gak butuh ini. Tambahin lem di pinggirannya. Sekarang tempelin potongan kardus fleksibel. Tekan ke lem. Lalu tekup dan bentuk ke posisi. Sekarang taruh cetakan kontroler di atasnya. Udah bagus, tapi belum selesai. Nah, sekarang selesai. Akhirnya aku gamer. Wah, ini keren banget. Aku cuma butuh imajinasi. Seru banget. Uh, hampir aja. Yang bener aja. Kamu lagi ngapain? Itu cuma kardus. Tapi seenggaknya dia seneng. Yes! Aku menang! Wow! Kamu lihat itu? Bagus. Oke, kita coba lagi. Hei, itu Chris. Wow, dia lagi di Italia. Dia kelihatan ganteng. Hmm, aku harus nge-post foto. Mungkin dia bakal suka posting foto yang nunjukin sisi cantiku. Aku bakal kelihatan cantik. Oke, coba lihat. Eh, apa? Cantik sih, tapi latar belakangnya. Uh, ini gak bisa diposting. Coba sudut lain deh. Enggak. Enggak. Oh, aku tahu. Telepon seseorang. Halo? Selfie aku tragis. Lakukan sesuatu. Sampai nanti. Dia ngapain? Sekarang tunggu. Iuh, berat. Wow! Udah selesai. Mana bayaranku? Selamat senang-senang. Aku emang butuh ini. Wow, ini sempurna. Dari dulu aku pengen jalan-jalan. Ada banyak banget pilihan. Uh, bisa. Senyum. Ini keren banget. Wow, banyak banget yang suka. Aku populer. Dia beruntung banget. Aku juga mau. Hmm, aku punya ide. Aku bisa pakai kardus ini. Aku bisa melihat dunia tanpa meninggalkan kamar. Waktunya berkreasi. Aku harus bikin bingkainya dulu. Lalu potong. Tempelin bingkainya ke kardus. Tekan buat mastiin semuanya nempel. Potong bagian kecil dari kardus. Lalu lapisi dengan lem. Tempel secara horisontal pada bingkai. Tempel satu potongan kecil vertikal. Mirip bingkai jendela. Aku juga bikin penutup jendela. Sekarang pasang di dinding. Ini tempat yang sempurna. Ah, Paris. Hmm, aku lebih suka di pegunungan. Oh, kalau Italia gimana? Foto bentar, ah. Wow, ini kelihatan keren. Ah, bosan banget nih. Nah, catat ya. Ini penting. Sunny? Hah? Ya, ya. Selalu aja kayak gini. Ada apa ya? Oh, oke. Eh, boleh juga sih hidenya. Oster tubuh yang baik emang penting. Setidaknya aku gak sendirian. Agak malu-maluin sih. Shh, aku lagi fokus nih. Gak adil banget. Emm, Ma? Ada apa? Lihat nih. Beliin dong. Please. Eh, ya. Boleh dong. Wow, sulit dipercaya. Ini buatmu. Wah, makasih, Ma. Eh, ini apa? Bola kristal salju. Aku kan gak mau hadiah ini. Kenapa? Kamu gak suka? Aku mau yang ini. Mama kok tega banget sih sama aku. Aku gak bakalan nyerah. Mama cuma perlu sedikit diakinkan. Dan pendirianku udah kuat nih. Duh, butuh banyak konsumsi serat nih. Kamu ngapain di situ? Mama bakal butuh ini. Dan aku butuh ini. Seriusan deh. Oke, Mama bakal lakukan apapun supaya bisa hidup tenang. Wow, toko mainan ini keren banget. Oh-oh, harus profesional nih. Kami mau beli ini. Anakku gak berhenti minta mainan ini. Ada kan di toko ini? Oh, tentu. Tuh, di sebelah sana. Seriusan. Wow, lagi diskon. Ini hari keberuntunganku. Tunggu. Kenapa bisa begini sih? Ada apa? Tidak, mainannya. Sayang sekali udah habis terjual. Makanya jangan lengah. Semoga beruntung lain kali. Tidak, gak bisa begini. Aku butuh mainan itu. Harus mikir jalan keluarnya nih. Hmm, kayaknya kardus itu bisa kupake. Aku ada ide bagus nih. Satuin kardusnya kayak gini. Kita bikin box dari kardusnya. Permennya bakal keluar dari lubang ini. Terus, tambahin stik kayu di bagian ini. Potong dan satukan potongan kardus seperti ini. Selipin stik kayu di bagian atasnya. Kasih karet di kedua sisi stik kayunya. Masukin deh ke box yang tadi. Taruh seperti ini. Tarik karetnya ke stik kayu yang vertikal. Jangan lupa yang satunya. Waktunya taruh permen. Pas ditekan, permennya masuk ke dalam lubang. Sekarang bagian atasnya. Kasih kardus dengan sudut yang pas. Terus tutup bagian depannya. Pasang kotak tembus pandang di bagian atasnya. Tambah tutupnya. Terus isi deh pakai permen. Ini permen kesukaan Sunny. Tambahin bentuk muka, ah. Biar kelihatan cantik. Berhasil. Gimana menurutmu, Sunny? Wow, mesin permen. Pencet hidungnya dan lihat deh. Aku suka banget. Lagi dong. Sisain buat mama ya. Gak janji ya. Ma, apa lagi? Lihat deh. Aku mau mainan ini. Tapi, tapi. Ah, yaudahlah. Kamu telat bayar nih. Tunggu. Kayaknya aku ada uang. Eh, gak cukup nih. Cuma ada segitu ya. Gak bisa. Kamu, pergi dari sini. Susah amat ditagih. Nyebelin banget. Kayaknya dia harus cari tempat tinggal baru. Pasti gampang ngejual rumah ini. Aku suka kerjaanku. Sebenarnya aku tuh baik lho. Eh, kok ada dekorasi ini di rumahku? Apa yang terjadi di sini? Rumahku dijual? Kok bisa? Keluargaku diusir nih. Kenapa bisa gini sih? Pasti ada yang salah. Eh, barangnya banyak amat sih. Wih, oke. Apa lagi nih? Ma, ini apa sih? Oh, kamu udah lihat ya. Kita harus pindah rumah. Nyebelin banget. Tunggu. Aku tahu harus apa. Kita cuma perlu kardus-kardus ini. Taruh yang ini dulu. Aku juga butuh lem tembak nih. Kasih lem di bagian atas boxnya. Lalu tempel kardus kedua di atasnya. Terus tidurin deh. Tempel lebih banyak box kardus. Sekarang aku butuh kardus berbentuk tabung ini. Kasih lem di situ box yang ini. Segini cukup kok. Tinggal ditempel deh. Hmm, ada yang kurang nih. Oh, aku tahu. Ini bakalan jadi atapnya. Pas sempurna. Terus tinggal dihias. Deh, detail kecilnya bakal bikin cakep banget. Terus bagian atapnya. Aku bikin gambar lemon dari kertas karton. Tambahin pom-pom ini deh. Biar kelihatan lucu dan imut. Harus dibikin warna-warni nih. Kasih sentuhan akhir. Stan limun buatanku sendiri. Oh, hampir aja lupa. Harus ada limunnya. Kan itu bagian terpentingnya. Seneng banget deh. Waktunya potong Vita. Bisnisku udah dibuka. Tinggal tunggu pembelinya deh. Yuh, panas banget sih. Hai, mau beli satu dong? Aku haus banget nih. Seneng deh bisa ketemuan. Wow, aku suka limun. Beli yuk. Beli dua dong. Nih uangnya. Minggir, minggir. Cepet tan limunnya. Wow, aku kayak mendadak. Mah, lihat nih. Bisnisku berjalan lancar. Ngerampok bang sih bukan bisnis, nak. Sini, biar aku tunjukin bisnisku. Aku buka stan limun, mah. Mama bangga banget sama kamu. Kamu hebat banget. Tunggu, ada pembeli tuh. Kita banyak kerjaan nih. Bakalan sibuk deh. Yuk, siapa selanjutnya? Oke, anak-anak. Siapa yang bisa jawab soal ini? Hmm, saya, saya. Gimana kalau Sunny? Yes, aku berharap banget kepilih. Uh, tinggi juga ya. Ini kapurnya. Silahkan. Bu Guru gak bakal kecewa deh. Semoga aja ya. Hmm, gampang nih. Bagus dong. Kelar! Kok gitu sih? Eh, Bu Guru. Kamu bercanda kan? Iya kan? Pasti kamu lagi bercanda. Gimana jawabanku? Eh, biar ibu cek. Maksud ibu, hmm, menarik. Tapi ini apa ya? Itu angka empat. Kalau ini? Apa yang salah? Itu kan angka lima. Iya, kok ibu ngerasa aneh ya? Gimana cara menyelesaikan masalah ini ya? Oh, iya. Pertama, aku butuh kardus panjang ini. Tinggal gambar beberapa angka deh. Kayak gini. Terus dipotong. Kasih hiasan pakai manik-manik ini. Cerah dan warna-warni ya. Hasilnya keren banget. Ini kayak stensil buat angka. Wow, berguna banget nih. Ide ibu keren deh. Nih, cobain ya. Taruh di depan papan tulis ini. Tinggal cetak aja angkanya. Jadi gampang. Coba aku punya dari dulu. Ide ku beneran berhasil. Udah kelar, bu. Kerja bagus, Sunny. Ibu kasih aplus ya. Ibu bangga sama kamu. Wow, seriusan. Wow. Halo? Iya, aku butuh desainer buat kamar baruku. Oke, tenang. Dia segera datang. Wah, itu dia. Oke, kami mau tempat ini jadi benar-benar sempurna. Hmm, ya. Aku tahu. Ini kayak kanvas kosong untuk digarap. Oke, ini desainku. Apa pendapatmu? Astaga, iya. Itu sempurna banget. Gak bisa. Bukan itu yang kami butuhin. Oh, gitu. Nah, aku ada desain lain yang bisa kamu lihat-lihat. Oh, gah. Aku benci biru. Kayak suram gitu. Oke, gimana kalau hijau dan oranye? Ehm, eh. Kurasa itu oke. Iya, kami pilih itu. Tenang. Kamarnya pasti beres. Sempurna. Tagihan total proyek ini segini. Kami gak mampu bayar segitu. Atau mungkin? Enggak. Kita gak ada uang. Enggak deh. Yah, seni itu gak murah, Shay. Sampai jumpa. Udahlah. Kita bisa atasin ini sendiri. Ayo. Lihat. Ini lebih pas sama dompet kita. Kayaknya sih gitu. Di sini banyak barang ya. Percaya. Percaya deh. Tepatnya. Tepatnya. Lemnya bikin selimut tetap di tempatnya. Apa pendapatmu? Manis dan nyaman kan? Wah, bagus. Aku terkesan. Tapi ini giliranku. Kamu geser ya. Masih banyak krak yang mau ku tata. Siap. Ini yang berikutnya. Dan yang terakhir. Wow. Hampir aja aku jatuh. Oke, atasnya. Atau bagian dasarnya. Tergantung sih. Oh, oke. Saatnya naruh sebagian barangku. Tinggal merayap masuk aja. Semua bantal buat di bagian atas juga siap. Jangan lupa lampu flamingoku. Ini penerang semuanya. Lalu sebagian buku favoritku di sini. Jangan lupa tanaman kecilku. Mereka bikin aku bahagia. Pastiin semua bantal ini rapi dan empuk. Hei, kayaknya semua udah beres. Nyaman banget tempat kecil buatan kita. Keren. Oke, biar ku singkirin semua koleksi vintageku. Hah, gak ada tempat lagi di rak ini. Di sini juga. Ah, dia penuhin semua raknya. Dia memonopoli semua tempat penyimpanan. Gak adil. Yah, aku harus gimana nih? Tempatnya sih masih ada. Tapi raknya habis. Yah, coba aku lihat ada apa di kamar lama. Mungkin ada sesuatu yang bisa dipakai di sini. Hmm, itu tumpukan kaset VHS ya? Eh, kurasa aku ada ide. Yap, aku coba deh. Ikut aku kaset. Kamu emang jadul. Tapi aku tahu cara manfaatin kamu lagi. Wah, lebih baik ini ku taruh dulu. Oh, oke. Ada lem di sini. Ini yang ku butuhin. Oles lem di pinggir kaset ini. Terus taruh di tempat yang ku mau. Di kaset lain. Nah, bikin struktur dari kaset dan lem. Sulit dipercaya orang dulu nonton film pake ini. Yah, akhirnya aku punya rak buat barang-barangku. Bola kaca udah. Sekarang koleksiku. Sempurna. Papan caturku juga bisa ku taruh di sini. Dan lampuku buat penerangan. Yes, aku bangga banget sama pencapaian ku. Lihat, semua barangku punya tempat sendiri. Hmm, tapi kamar ini kayak masih kurang sesuatu. Saatnya ngasih hiasan dinding. Ada satu. Dua. Dan gimana dengan yang ketiga? Langit serem keren dengan kelelawar. Itu yang ku suka. Bisa dibilang tempat ini mulai jadi keren. Aku suka banget. Dan saat ini aku butuh tidur. Aku capek dan butuh istirahat. Pagi. Wah, lihat hasil karyamu pas aku tidur. Wah, semua bagus banget. Dan ini saatnya minum teh. Hei, kamu udah bangun. Aku bikin teh nih. Hah? Oh, tidak. Oh, sial. Karpet barunya jadi kena teh. Kamu mikirin apa sih? Eh, sorry. Aku cuma mau ngasih kamu kejutan. Tenang. Pasti di sini ada sesuatu yang bisa kugunakan. Ah, ini dia. Lihat. Aku punya lakban. Cukup tempel potongan lakban di seluruh karpet. Aku tempel terus di seluruh karpet ini. Ini dia. Ini potongan terakhir dan taruh aja di sini. Dan ini saatnya ambil cat semprot. Aku pakai aneka warna dan kuwarnain aja karpetnya. Orangnya dan hijau. Giliran warna ungu juga. Warnanya cerah ya. Ini dia. Bagian terakhir udah dicat. Dan setelah kering, lakbannya bisa kelepas. Lihat tuh. Pola di bawahnya langsung kelihatan. Wah, karpet ini jadi keren. Gimana karpet baruku? Ayo dicobain. Oke, dengan senang hati. Kamu pinter deh. Aku tahu. Kadang aku emang agak jenius. Iya, betul banget. Bosen. Hei. Jen. Jen. Kuncinya harus bener nih. Eh, jangan panggil mulu. Aku lagi sibuk. Pikir aja sendiri. Oh ya? Oke, lihat aja apa dia kuat diganggu. Agak lebih deket lagi dan... Hei, hentiin. Jauhin itu dari sini. Wah, lihat benda itu melayang di udara. Aku jadi ada ide. Siap, slinky. Yuk dimulai. Oke, tinggal pasang kait ini di plafon. Dan slinkiku bisa digantung deh. Keren. Biar ku pasang lagi di dekat yang ini. Wah, warna-warni dan kayak per. Aku suka. Hehe, jen yang malang. Apa? Aku gak berkutat sama popit kok. Nih, ambil aja. Ah, oke. Hei, aku ada ide keren lagi. Gimana kalau ku pasang di tembok kayak gini? Yes, keren. Nah, biar ku ambil popitku yang lain. Tinggal isi semua ruang kosong dengan popit ini. Pasang lagi. Pasang di sisi tembok ini juga. Karena sudut bukanlah akhir dekorasi dinding. Satu lagi di bawah sini biar simetris. Dan beres. Yes, aku suka banget. Aku bisa main popit kapanpun aku mau. Pop, 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 pop. Wah, lihat karyamu di sudut ini. Serunya. Aku suka ini. Bagus. Eh, aku jadi dapat ide. Sini, kamu kufotoin. Ini dinding selfie yang keren. Hai, lihat aku seru-seruan di tembok popitku. Sempurna. Nih, lihat foto-fotonya. Yang ini bagus banget. Astaga, ini keren banget. Kirim yang itu ke aku ya. Ah, akhirnya tempat ini mulai terasa kayak rumah. Eh, apa lagi yang Jen bawa ke sini? Awas, aku gelindingin ini ke situ. Ini dia. Ini tempat yang kumau. Taraaa, ini bangku bikinanku. Wah, nyaman dan imutnya. Gimana cara bikinnya? Sini kukasih tahu. Mulai dengan banyak karton telur. Lalu tumpuk semua karton itu. Kartonnya pas banget. Jadi gampang ditumpuk. Setelah tingginya kayak yang kumau, terus miringin deh. Langkah berikutnya agak sulit. Karena tumpukannya mau dibentuk kayak akordeon. Tapi pas dua ujungnya ketemu, jadilah lingkaran. Lalu, tinggal ditambah busa di atasnya sebagai alas duduk. Aku ada selimut kuning ini, jadi kututup seluruhnya. Lalu, tinggal pake pita elastik besar agar selimut tadi tetap di tempatnya. Beres, bantal kursiku jadi. Bukan cuma itu. Sekarang kamar kita jadi lengkap. Sulit dipercaya. Bagus banget hasil transformasi kita. Beneran. Kamu punya ranjang kecil nyamanmu dan sudut popit. Itu dua bagian favoritku. Tapi jangan lupa, kamu juga punya sudut nyini keren di samping sini. Kita beneran kerja keras dan itu sepadan banget. Tos! Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru kayak yang satu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.